Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan gue Fanny di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini gue akan unboxing handphone keluaran dari ASUS. Dulu-dulu sih ASUS ini sempat banyak fansnya karena ASUS ini tergolong grand yang mengeluarkan produk murah. Tapi makin kesini, makin kesini, makin kesini itu dia makin mengeluarkan produk yang mahal. Mahal menurut para fans. Tapi di tahun ini dia kembali mendobrak pasar Indonesia dengan mengeluarkan handphone murah dengan kualitas yang gak murahan. Nah, handphone apa itu? Sebelumnya kalian harus tetap thumbs up, subscribe, share channel YouTube Gadget Empire. Nah, kalian pasti penasaran handphone apa yang dikeluarkan ASUS? Langsung aja kita lihat. Nah, ini dia ASUS Zenfone Max Pro M1. Panjang banget ya. Walaupun namanya panjang sepanjang sungai Ciliwung di Jakarta ya kan. Tapi gue sangat suka dengan produk ini. Karena kemarin itu si Xiaomi meluncurkan Redmi Note 5. Tiba-tiba si ASUS meluncurkan lagi ini handphone ya kan. Zenfone Max Pro M1. Dengan harga di bawah Xiaomi. Tapi kualitas di atas si Xiaomi. Menurut kalian ASUS ini Xiaomi killer banget gak sih? Jadi mending mana? Nah, ini gue bukan yang menggembar-gemborkan masalah ASUS ini. Tapi ini terbukti. Dengan kemarin itu mereka kayak bersaing antara Xiaomi dan ASUS ini. Pas waktu flash sale. Xiaomi mengadakan flash sale juga. Si ASUS juga mengadakan flash sale juga. Dalam waktu 30 detik si Xiaomi ludes. Dan si ASUS dalam waktu 15 detik juga ludes. Nah, jadi menurut gue ini persaingan yang sangat panas. Lo jual, gue beli. Lo banting, gue injok ya kan. Nah, gue seneng nih yang begini-begini. Langsung aja gue unboxing ini handphone. Karena gue juga penasaran. Secanggih apa sih? Sebagus apa sih? Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Oke, ini gue dapetnya yang warna black. Gue langsung aja buka. Karena gue penasaran. Nah, satu yang sangat spesial. Atau yang gue sangat suka dari produk ASUS ini. Adalah packagingnya. Itu sangat rapi. Boxnya itu rapi. Dalamnya juga gue suka banget dari ASUS itu rapi banget. Nah, ini dia penampakannya. Di depan ini ada We Love Photo. Ini ada box pertama. Ada buku petunjuk. Kartu garansi. Ini juga ada silicon case. Nah, ini silicon jelly case-nya. Terus ada SIM ejector. Nah, ini dia. Device. Oh my god. Oh my god. Ini keren banget. Ini keren banget, sumpah. Ini keren banget. Karena kemarin kan gue gak dateng pas acara launching. Dan... Jadi ini gue baru banget megang handphone. Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Kalau sekilas sih hitam. Tapi kayak biru, dark blue gitu. Warnanya. Ini keren banget. Kokoh banget. Kameranya juga kalian bisa lihat. Desain kameranya ini keren banget. Di bawahnya ini lampu flash. Ini udah keren banget. Dan enak banget untuk digenggam. Dengan ukuran 6 inch. Dia jadi besarnya itu sama dengan iPhone 8 Plus. Nah, untuk bagian kanan. Bagian kanan ini ada tombol power. Dan tombol volume. Di bagian atas atau bagian kepala. Ini kamera depan. Dan juga ada speaker. Kamera depannya itu 5 megapixel. Untuk bagian depan. Dan bagian belakangnya itu dual camera. 8 plus 13 megapixel. Juga dilengkapi dengan lampu flash. Nah, bagian sebelah kiri. Itu adalah slot SIM card. Slot SIM cardnya ini. Dia dual SIM card. Jadi bukan hybrid ya. Ada 3 slot. Yaitu untuk SIM cardnya 2. Dan untuk memory cardnya. Untuk upgrade memory card. Itu kalian bisa. Di sini berbarengan. Dan bagian bawah. Ini ada speaker. Ada speaker. Terus port micro USB. Dan juga port untuk hands-free. Ini gue taruh dulu. Karena gue akan cek. Kelengkapannya apa aja. Dan ini di box kedua. Itu ada. Kepala charger. Kepala chargernya ini. Sudah support. Untuk fast charging. Dan juga ada. Micro USB. Nah. Sayang ya. Enggak dilengkapi dengan. Hands-free. SSD Zenfone Max Pro M1 ini mengedepankan fitur Snapdragon 636. 5000 mAh baterai. Dua bokeh kamera. Layar 6 inch 18 banding 9. Dan full view display. Hadir dengan pure Android berbasis Android 8.1 Oreo. Desain body berbalut metal. Dan layar 2,5D juga dilengkapi dengan NFC. Performa gamingnya juga tidak perlu diragukan lagi. Karena menggunakan prosesor Snapdragon 636 dan GPU Adreno 509. Kamera dari Asus Zenfone Max Pro M1 ini mampu merekam video beresolusi 4K UHD. Autofocus saat pengambilan foto cukup cepat dan hasilnya keren banget. Nah gimana? Menurut kalian Asus Zenfone Max Pro M1 ini? Dia sudah mengusung tema limitless gaming. Jadi ini memang buat kalian pencinta gaming. Ini sangat-sangat mendukung performa dari game tersebut. Jadi nggak nge-lag, nggak patah-patah. Terus juga baterainya awet karena baterainya itu 5000 mAh. Nah sekian dulu video unboxing dan hands-on dari Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Nanti gue akan review secara lengkap kelebihan-kelebihan dari smartphone ini. Makanya kalian jangan lupa untuk salat thumbs up, subscribe, share channel Youtube Gadget Empire. Gue Fanny, sampai ketemu. Daaaah, bye-bye.